Bayangkan ini, tanaman hijau di sudut ruang tamu Anda tampak diam, tak bergerak, seolah hanya menghiasi ruangan. Tapi bagai Nana, jika saya katakan, mereka sebenarnya sedang berbicara satu sama lain, bertukar pesan rahasia lewat udara, tanah, dan bahkan sinyal listrik yang tak bisa kita lihat? Selama ini, kita mengira komunikasi hanya milik makhluk yang bisa bersuara. Namun, di balik kesunyian dunia tumbuhan, tersembungi percakapan yang rumit tentang bahaya, makanan, dan bahkan peringatan kepada sesama. Para ilmuwan mulai menemukan bahwa setiap daun, akar, dan bunga punya bahasa mereka sendiri. Sebuah bahasa tanpa kata, tapi penol makna. Dan kali ini, kita akan membuka tirai misteri itu untuk pertama kalinya Anda akan tahu bagaimana tanaman benar-benar berbicara. Rahasia komunikasi tumbuhan pertama kali terbongkar bukan di laboratorium supermodern, melainkan di hutan belantara Kanada. Seorang ahli ekologi bernama Susan Simard menemukan sesuatu yang menakjubkan. Pohon-pohon di hutan ternyata terhubung satu sama lain melalui jaringan jamur mikroskopis di bawah tanah. Ia menyebutnya Wood Wide Web, jaringan komunikasi alami yang bekerja seperti internet di dunia manusia. Lewat jaringan inilah, pohon tua bisa mengirimkan nutrisi dan sinyal peringatan kepada bibit muda. Ketika satu pohon diserang hama, sinyal kimia dari akarnya langsung mengalir ke pohon tetangga, memperingatkan mereka untuk memperkuat pertahanan sebelum terlambat. Temuan ini mengubah cara kita memandang hutan, bukan sekedar kumpulan pohon, tapi sebuah komunitas hidup yang saling berbagi, saling menjaga, dan saling berbicara, dalam diam. Lalu, bagaimana sebenarnya tanaman bisa berbicara? Jawabannya ada di tubuh mereka sendiri. Sistem komunikasi yang jauh lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Saat seekor ulat mulai memakan daun satu tanaman, ia segera melepaskan zat kimia khusus ke udara. Sinyal itu menyebar seperti pesan darurat, dan tanaman lain di sekitarnya menangkap bau ancaman tersebut. Dalam hitungan minit, mereka mulai memproduksi zat pelindung, semacam racun alami untuk mengusir serangga. Tapi komunikasi tanaman tak berhenti di udara saja. Lewat akar dan jaringan jamur mikoriza, mereka mengirinkan sinyal listrik dan kimia yang halus, namun akurat. Seolah ada kabel rahasia di bawah tanah yang menyalurkan pesan-pesan penting. Beberapa tanaman bahkan bisa merespon getaran. Penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat membedakan suara hujan, langkah serangga, atau dengung lebah. Setiap getaran punya arti tersendiri, dan bagi tanaman, itu bisa berarti bahaya, kesempatan, atau teman datang membawa kehidupan. Di dunia mereka yang sunyi, setiap aroma, getaran, dan sinyal adalah bahasa. Bahasa tanpa kata, tapi penuh kecerdasan alami. Jika tanaman bisa berkomunikasi, apakah mereka juga bisa merasakan sesuatu? Pertanyaan itu sempat dianggap mustahil, sampai penelitian modern mulai menemukan hal-hal yang mengejutkan. Beberapa ilmuwan mengamati bahwa tanaman dapat merespon suara dan sentuhan. Getaran dari musik lembut, bahkan suara manusia, bisa memicu perubahan kecil di sel-sel mereka. Membuat laju pertumbuhan meningkat, dan daun tampak lebih segar. Dalam eksperimen lain, tanaman yang disentuh dengan lembut setiap hari, tumbuh lebih kuat dibanding tanaman yang dibiarkan begitu saja. Sementara itu, suara keras atau benturan tiba-tiba, dapat memicu respon stres. Mirip seperti refleks bertahan diri. Mungkin mereka tidak punya otak atau saraf seperti kita, tapi di dalam kesunyian mereka, ada bentuk kepekaan yang begitu halus, seolah tanaman pun memiliki cara sendiri untuk merasakan dunia. Di balik setiap pohon yang berdiri tegak, ada jaringan kehidupan yang bekerja tanpa henti. Sebuah sistem komunikasi yang tidak hanya menyelamatkan satu tanaman, tetapi menjaga keseimbangan seluruh ekosistem. Ketika satu area hutan kekurangan air, pohon-pohon yang masih memiliki cadangan akan berbagi melalui jaringan bawah tanahnya. Akar dan jamur bekerja bersama, menyalurkan nutrisi dan kelembapan kepada tanaman muda atau yang sedang sekarat. Begitu juga saat musim kering datang. Tanaman berkomunikasi untuk memperlambat pertumbuhan dan menghemat energi, sehingga seluruh komunitas hutan bisa bertahan bersama. Setiap sinyal, setiap pertukaran kimia adalah bukti bahwa alam memiliki sistem kolaborasi luar biasa. Tanpa pemimpin, tanpa suara, tapi penuh harmoni. Hutan bukan hanya kumpulan pohon acak yang tumbuh bersisihan. Ia adalah jaringan sosial tertua di bumi, tempat setiap makhluk hidup saling membantu agar kehidupan terus berlanjut. Cara tanaman berkomunikasi mengajarkan sesuatu yang sering kita lupakan. Mereka tidak bersaing untuk menjadi yang tertinggi, tapi saling menopang agar semua bisa bertahan bersama. Pohon tua berbagi makanan kepada tunas muda, tanaman kuat membantu yang lemah melewati musim sulit, dan setiap sinyal kecil yang mereka kirimkan adalah bentuk kepedulian alami. Bayangkan, jika manusia bisa melakukan hal yang sama, saling berbagi energi, waktu, dan empati tanpa pamrih seperti hutan yang selalu menjaga keseimbangannya. Mungkin, dalam kesunyian mereka, tanaman sedang mengajarkan makna sejati dari kerjasama dan kehidupan yang selaras. Sekarang, ketika Anda melihat tanaman di rumah atau berjalan di bawah rindangnya pepohonan, ingatlah, mereka bukan makhluk pasif yang hanya tumbuh dalam diam. Mereka adalah bagian dari jaringan kehidupan yang luas. Tempat setiap daun, akar, dan bunga saling berbicara dalam bahasa alam. Tanaman mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah kesendirian. Melainkan keterhubungan. Bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, punya peran penting dalam menjaga keseimbangan dunia. Jadi lain kali saat Anda menyiram bunga atau menanam pohon, lakukan dengan rasa hormat. Karena mungkin, di saat itu juga, mereka sedang berterima kasih kepada Anda dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh alam.